Pemirsa Polresta Bengkulu dan Polsek Jajaran mempersiapkan peralatan dan menciagakan personal membantu masyarakat terdampak banjir di wilayah hukum Polresta Bengkulu. Polresta Bengkulu, Kombes Pol, Deddy, Nata beserta para Kapolsek Jajaran Polresta Bengkulu melaksanakan pengecekan pemantauan dan bantuan secara langsung ke lapangan pada wilayah yang terkena dampak banjir yang terjadi di wilayah hukum Polresta Bengkulu. Kejadian ini bertujuan untuk memastikan kondisi warga dan memberikan bantuan bagi yang terdampak. Dari data Polresta Bengkulu, beberapa lokasi terdampak banjir di antaranya Jalan Dempo Kelurahan Kebun Tebeng, Belakang Poltekes Padang Harapan, Jalan Bumi Ayu 9, Perumnas Polda di Kelurahan Betungan RT44, Jalan Kini Balu 5 RT6, Jalan Gunung Bungkuk RT7, Kelurahan Tanah Patah, RT15 RW4, Kelurahan Nusa Indah, RT8, Kelurahan Kebun Beler, Kejamatan Batu Agung, dan Kelurahan Pekan Sabtu. Banjir disebabkan oleh hujan ras dan angin kencang yang melanda Kota Bengkulu mengibatkan sejumlah rumah warga terendam air. Para Kapolsek bersama perangkat Kelurahan beserta BPBD Kota Bengkulu langsung berkoordinasi untuk memberikan bantuan kepada warga yang terdampak, serta evakuasi barang-barang penting dan pemeriksaan kondisi lingkungan sekitar dan berikan bantuan air mineral dan makanan siap saji. Seluruh jejaran diperintahkan untuk melakukan pengecekan untuk memastikan kondisi warga terdampak banjir, peralatan seperti perahu karet, pelampung, serta personel disiagakan jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk memberikan bantuan langsung keturun ke lapangan.